Sari ini saya berada di Puskesmas Waris, selain menyerahkan kendaraan operasional ambulans untuk pelayanan emergensi maupun pelayanan kesehatan lainnya, saya melihat dan melakukan briefing yang mengarahkan tenaga medis baik Kepala Puskesmas, dokter, dan perawat di sini untuk fokus pada tugas dan fungsi mereka, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan juga mendengar masukan dan juga persoalan yang sedang dialami atau sedang diinginkan oleh tenaga medis, dokter, dan Kepala Puskesmas. Puskesmas ada beberapa hal yang telah kami bicarakan dan saya sudah memerintahkan SEDA dan Kepala Dinas Kesehatan, fokus membenahi Puskesmas Waris. Fokus membenahi Puskesmas Waris sebagai Puskesmas yang nanti mulai tahun 2024 kantor bupati dan pelayanan pemerintahan mulai secara bertahap berpindah ke waris. Itu artinya Puskesmas ini harus mendukung aktivitas masyarakat di wilayah ini. Maka ada dua Puskesmas yang saya titip, Puskesmas Waris dan Puskesmas Terponis baru, dilengkapi semua. Di sini saya menambah tenaga medis, perawat, dan mungkin bidan sesuai dengan tenaga P3K yang sudah kita tetapkan. Akan segera kita serahkan SK-nya dan nanti Kepala Dinas yang akan menanyakan berapa kebutuhan di sini kita tinggal kirim tenaga medis. Puskesmas Terponis, juga Puskesmas Terponis yang akan segera kita resmikan, kita akan lengkapi dokter dan tenaga medis. Puskesmas Terponis adalah Puskesmas yang baru kita dirikan dan kita akan masukkan dalam daftar Puskesmas di Kabupaten Pemerintah, di dalam Dinas Kesehatan Kabupaten Kieron dalam wilayah Distrik Tauwe. Jadi di Distrik Tauwe ada tiga Puskesmas, yaitu Puskesmas Tauwe, Puskesmas Milki, dan Puskesmas Terponis. Ini tiga Puskesmas dan salah satunya adalah Puskesmas terbaru, yaitu di Terponis dan kita akan lengkapi fasilitasnya. Mulai dari UGD-nya atau IGD-nya, rawat inap, dan juga fungsi pelayanan yang lain. Tadi sudah kita sampaikan untuk hal-hal yang terkait dengan penunjang, termasuk farmasi, obat-obatan, dan lain-lain, sudah saya perintahkan untuk segera dikirim ke Puskesmas Waris. Jadi tidak ada alasan, tidak ada alasan Puskesmas ini tidak berjalan sesuai standar pelayanan, minimal. Tidak ada alasan. Saya sudah perintahkan benahi segera tahun ini Puskesmas Waris. Dan saya melihat dan memberi apresiasi kepada Kepala Puskesmas Waris, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, dan juga dokter dan tenaga perawat di Puskesmas Waris, tadi juga Puskesmas Senggi, ya. Ada peningkatan. Saya melihat dengan kehadiran saya, melihat ada perubahan, ada peningkatan. Ini satu hal yang positif. Ada optimisme bahwa tenaga medis memiliki komitmen untuk melayani masyarakat di tempat ini. Ya, saya pikir semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.